Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Luruh Profisial bersama saya Dien Muhammad Ibrahim Oke teman-teman mungkin di video kali ini Saya akan mempunyai guest Santri baru ya Yang berasal dari Kelas 1 Juni Oke tanpa banyak bahasa-bahasa Langsung saja kita Silahkan perkenalkan nama Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raphadur Aluga Saya berasal dari Cikahong Kabupaten Tasikmalaya Kami saya pirmain badminton Saya kesini ingin mencari ilmu Dan belajar Oke silahkan nama kamu siapa? Perkenalkan nama saya Mambatullah Padela Saya dari Bandung Kebupaten Sumedang Dan nabi saya main bola Dan saya kesini ingin Membahagiakan orang tua Seperti yang kalian ketahui Dan yang teman-teman dengar Bahwasanya ini namanya Rafa Dan yang satu lagi Tegak Kalian berada di Pondok Sudah ada beberapa minggu atau bulan Sudah satu bulan Sudah satu bulan ya Oh ya sudah satu bulan Oke jadi Gimana sih Perasaan kalian berdua Yang mondok di pesantai Nurwapes Selama satu bulan Gimana sih perasaannya? Awalnya sih gak mau Tapi lama-lama Biasa Awalnya gak petah Tapi sekarang mas Petah Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Boes Apa sih Yang membuat kamu masuk Pengen masuk ke Pondok Pesantai Nurwapes Karena ini Mengambahimu Dari sini juga ada kakak Ada kakak? Siapa bangla gue Tahu namanya? Muhammad Raya Nijar Oh Muhammad Raya Nijar Udah beres sekolah? Udah beres ya Hal yang menarik Yang membuat Rapa Pengen mondok ke Pesantai Ini apa? Karena bahasa Inggrisnya sih Karena bahasa Inggrisnya Kalau kamu Tegak Apa sih yang Menarik Buat kamu itu Apa yang menarik Di Pondok Pesantai ini Yang membuat Kamu pengen mondok ke sini Apa dalam Karena Ada bahasa Inggris Apa karena Pengen Belajar Ilmu agama Dan sekolah Apa karena Disuruh orang tua? Bahannya masih disuruh Tapi ingin belajar Bahasa Inggris Belajar bahasa Inggris Ya oke Jadi Yang menarik Yang menarik Perhatian kalian berdua ini adalah Bahasa Inggrisnya ya? Ya Oke Apakah kalian sudah Belajar bahasa Inggris? Selama kalian Selama kalian diam Satu bulan di Pondok Sudah sedikit Sudah sedikit Oke Saya mau tanya Sama kalian Kan kalian di Pondok Sudah ada satu bulan Apakah kalian Mempunyai tujuan Di Pondok? Coba cerita Kalau saya Tujuan inggris itu Kembaikan orang tua Tapi karena Pengen diberi HP Jadi Kesantren disini Sama si Mama Oh jadi Kalau Rapa Masuk Pondok Nanti sama si Mama Diberi HP gitu Iya Oh diberi hadiah Gitu ya Terus Dan juga sih Pengen bawa lagi Mama Papa Ya juga disini kan Sudah lama Ya Jadi Kita Mesti kita Bertahin lagi disini Dengan cara apa? Apa? Akan membahagiakan orang tua Apa? Prestasi mungkin Prestasi Jangan mungkin Yakin Harus yakin Insya Allah Insya Allah Mas kasih apa? Agama Bahasa Inggris Kalau kamu tegak? Kalau Kalau aku Mau memogakkan orang tua Sama Kata sama Mama Sokwe Senah di Pondok Nanti juga Aku Mama Diberi hadiah Iya Gitu Terus Kamu Mau memberi hadiah Apa Sama orang tua Sih Kalau orang tua Kamu Kalau Memberi hadiah Belum bisa Tapi Insya Allah Ilmu Ilmu Iya Bagus Ilmu Ilmu Yang Bermanfaat Karena Apa? Sebaik Baiknya Manusia Itu adalah Orang yang Memberi Manfaat Kepada Manusia Jadi Cara Kamu Untuk Membangkir Nampai Itu Dengan Cara Kamu Memiliki Ilmu Agama Yang Baik Terus Apa lagi Prestasi Oke Mungkin Ada pesan Ada pesan Untuk Orang tua Kalian Silahkan Terus Ma Pak Apa Si Sehat Sehat Tapi Ada Si Dikit Sakit Kemarin Tapi Tidak Lama Mas Mau Berserah Disitu Sama Papa Tangan Nghawatirin Berapa Disini Apa Disini Betah Sama Pak Bate Ters Petah Jadi Mama Teng Pikiran Tenggara Dan Disini Juga Ada Yang Murus Dan Mama Di rumah Dan Ayah Yang Sehat Amin Tenggiran Carga Lusahana Mama Lupa Amin Tenggir Tami Kesehatan Amin Tenggir Karma Disini Insya Allah Sehat Selalu Oke Mungkin Dicukupkan Sekian Di podcast Kali Ini Like Comment And Subscribe Oke Mungkin Dicukupkan Sekian Untuk Podcast Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Channel Nurwapa Ofisial Untuk Mendapatkan Info-Info Terbaru Tentang Pondok Pesan Nurwapa Tunggu Kelanjutan Podcast Berikutnya Bersama Saya Dian Muhammad Bipai Wassalamualaikum Wra.